Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ab ini asalnya bisa berarti dua kata Pertama ayah secara biologis langsung Jadi saya punya ayah menikah dengan ibu ndak saya Kemudian ibu ndak saya mengandung melahirkan saya Maka ayah biologis disebut dengan ab Kalau ingin kemudian ditambahkan ke pemilikan Saya, 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 saya Tambahkan dhamir mutakallim di ujungnya Dengan ya, ya Harakatnya nanti menjadi i, abi Menunjuk kepunyaan Abi, ayah, saya Di setiap yang ujungnya i, 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 i Berarti menunjuk kepada saya, kepunyaan Buku, kitab Buku saya, kitabi Bait rumah Rumah saya, bayiti Rumahku, ya Bayiti Surga, jannah Surga saya, jannati Rumahku, surgaku Bayiti, jannati Barang tidak terpakai, bekas Barang-barang yang tidak terpakai Nah itu ngarang Yang kedua Ab itu bisa disebutkan Kepada ayah dari garis keturunan Tidak langsung Tapi kalau diurut-urut-urut-urut-urut ke atas Itu ketemu juga Ya seperti Kita berasal dari Abun Wahid Bapak yang satu Adam alaihissalam Nanti di Al-Quran anda akan temukan kalimat-kalimat Ab, jama'nya Aba, abak, bapak, 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 bapak Walaupun tidak bapak langsung Mungkin kakek, buyut, dan seterusnya ke atas Misal Anda buka Quran Surah kedua Al-Baqarah Ayat ke-133 Ya paling kiri Agak sedikit ke bawah Am kuntum syuhadak Ith hadara Ya'qubal maut Ith qala libanihi ma ta'buduna min ba'di Qalu na'budu ilahaka Wa ilaha aba'ika Lelah ya? Kata Al-Quran Apakah anda pernah menyaksikan sebuah kisah Ketika Ya'qub di penghujung hidupnya Mengumpulkan anak-anaknya Dan memastikan kepada mereka Tentang kuatnya akidah mereka sebelum ditinggal wafat Ini pelajaran penting kepada kita Kalau merasa di ujung-ujung usia Ajarkan pada anak-anak Prinsip-prinsip akidah yang bisa menghantarkan ke surga Bukan mengarahkan kepada mereka Untuk berebut harta warisan Karena warisan terbesar itu surga Bukan dunia Dunia itu tinggal, 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 tinggal Jadi kalau ada orang tua ingin visinya lebih panjang Maka carilah kemudian kemuliaan akhirat Dan wariskan itu kepada anak Akidah, akhlak, jangan sampai antum wafat Harta kekayaan melimpah Tapi akidahnya porak-poranda Itu yang bahaya Di dunia antum bisa tertawa dan tersenyum Gendong cucu, gendong anak Tamasyak kemana-mana Begitu di akhirat terpisah Itu yang paling bahaya Nah kemudian Yaakub bertanya kepada anaknya Kalau bapak besok lusa wafat Kira-kira kalian bakal bagaimana? Ibadah kalian seperti apa? Akidah kalian bagaimana? Anak-anaknya semua berkata kompak Pak jangan khawatir Sekalipun Allah memanggil duluan ayah nanti besok Bapak wafat duluan Tenang saja Insya Allah Akidah kami tidak akan berubah Kami tetap bertahan menyembah Allah Tuhan ayah Tuhan juga bapak-bapaknya ayah Disebutkan bapak disitu Ya bapak-bapakmu Disebutkan siapa saja? Imrahim, Ismail, Ishaq Padahal Yaakub itu anaknya siapa? Ishaq Baik, Ishaq Dari Yaakub nanti turun Yusuf Yaakub anasnya Ishaq Ishaq anaknya Ibrahim Kok bisa dari Yaakub ke Ibrahim Kemudian ke Ismail, ke Ishaq Disebut bapak-bapaknya Itu yang dimaksudkan ayah-ayah Tanpa secara biologis langsung Tapi kalau diurut sampai ke atas, ke atas, ke atas, ke atas Bapak kita yang paling atas Adam alaihissalam Kalau anak-anaknya turunkan ke bawah Jadi banyak sampai yang terakhir manusia di bumi Maka disebut dengan Bani namanya Bani, anak keturunan tanpa batas sampai terakhir Karena itu dalam Al-Quran Kita semua disebut dengan Bani Bani Adam Bani Adam Tujuh kali disebutkan dalam Al-Quran Di tujuh tempat berbeda Contoh, Quran surah ke-7 Ayat 31 Ya Bani Adam Khufu zinatakum inda kulli masjid Hei anak cucu Adam Semua anak cucu Adam Anak-anak sampai ke bawah Bapak kita Adam Ke atas Jadi kalau antum mau iseng-iseng Silahkan Kalau ada waktu luang yang cukup panjang Cari keturunan sampai ke Nabi Adam Itu akan ketemu Kalau misalnya ya Nah itu juga menunjukkan kesan bahwa Ayah kita itu Kakek moyang kita manusia Namanya Adam Bukan monyet Baik ya Jadi kalau ada yang mengatakan manusia berasal dari monyet Katakan padanya Kalau anda dari monyet silahkan saja Cuma gak usah ngajak-ngajak kita Paham ya Dan mu'jizat Nabi Muhammad SAW Yang pertama kali sejak dilahirkan Adalah diperjelas oleh Allah Keturunannya terang-benerang Bagaikan bulan purnawa Dari sisi keturunan sampai ke Nabi Adam AS Muhammad SAW Bin Abdullah Bin Abdul Muttallib Bin Hashim Bin Abdul Manaf Bin Kusay Bin Murrah Bin Kilab Bin Kaab Bin Galib Bin Figir Bin Malik Bin Nadar Bin Kinana Bin Khuzayma Bin Mudrikah Bin Ilyas Bin Nizar Bin Mudar Bin Ma'ad Bin Adnan Bin Adri Bin Adri Bin Mukowam Bin Nahur Bin Tariq Bin Ya'ruf Bin Yasjub Bin Nabit Bin Ismail Alayhisselam Bin Ibrahim Bin Azar Bin Nahur Bin Abir Bin Kinan Bin Arfakshad Bin Sam Bin Nuh Alayhisselam Bin Mikhla Ilmat Ushara Bin Kinan Bin Anwas Bin Tif Bin Adam Alayhisselam Ulangi Itu Ab Jelas ya Yang kedua Buya Buya itu punya dua arti Satu Bisa berarti Panggilan sayang Saya ulangi Bisa berarti Panggilan Sayang Ya Panggilan sayang Ini Ini yang saya maksudkan Ada dua artinya Sayang yang pertama Sayang kepada Pengertian ayah biologis Jadi kalau anda Ingin misalnya Ke anak Ditanamkan Panggilan sayang Manggil ke ayah Nah namanya Tasgir Tasgir Ya Maka jadikan Kalimatnya Formulanya Fuailun 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 Abi Ubay 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 Bapak kecil Panggilan sayangnya Buya 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 Ayah sayang Ayah sayang Ayah sayang Anaknya Bunaya 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 Anakku sayang Anakku sayang Anakku sayang Paham ya Baik Kalau yang kedua Maknanya Bisa Panggilan sayang Kepada Sosok yang dihormati Dari segi Misal keilmuan Walaupun itu Bukan ayah Saya menghormati Misalnya Buya Bukan ayah Saya langsung Hanya saya Mencintai beliau Sayang dengan Keilmuannya Sayang dengan Kemudian kehormatannya Saya panggil Buya Buya Bukan ayah Biologi saya Secara langsung Jelas ya Kemudian ada Ustadz Yahya Di Cerebon Kita panggil Buya Yahya Untuk menghormati Dan menunjukkan Sayangnya Dan cintanya Kepada keilmuan Dan karismanya Jelas sampai sini Baik Itu yang dimaksud dengan Buya Disilahkan Bukan buaya Buya Buya Sekarang banyak orang Sering salah sebut nama Baik hati-hati Kemudian yang ketiga Ada namanya Gabungan antara Sayang Sayang dengan Hormat Kalau abd Tadi menunjukkan Sifat Ke atas Dengan penuh penghormatan Buya Sifat sayang Kalau digabungkan Sayang dan hormat Maka Robah kalimatnya Menjadi abati Abati Ini sama persis Dengan ibu Bu ya Ibu Um Ibu saya Umi Umi Maka hati-hati Saya ingatkan Para ibu nih Jangan keliru Umi Nisa Umi Nisa Umi Nisa Itu tidak tepat Ummu Nisa Kalau Ummu Nisa Ibu saya Namanya Nisa Jelas ya Ummu Ummu Nisa Ibunya Nisa Ummu Ahmad Ibunya Ahmad Ummi Ahmad Ibu saya Namanya Ahmad Belas ya Um Ummi Kemudian Umayyah Umayyah Ibu sayang Kalau kemudian Ingin hormat dan sayang Abati 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 Maka itu Dialog anak Dengan ayah Dalam Al-Quran Seringkali disampaikan Oleh anak Dengan kalimat Abati 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 Misal Quran Surah 37 Ayat 102 Sampai 109 Itu Ketika Nabi Ismail Alayhi Salam Kemudian Dengan izin Allah Akan diuji Alayhi Allah Melalui ayahandanya Dengan ujian penyembelian Kata bapaknya Ya Abu Naya Duhai anakku sayang Papa mimpi Semalam Nyembeli kamu Fanzur Madatara Coba Ananda Simah Kira-kira Bagaimana Pendapat Ananda Nabi Ibrahim Paham Pak Bu Teman-teman sekalian Bawa mimpi Nabi itu Pasti wahyu Gampang Bisa beliau bilang Nak siap-siap ya Kemana Sembeli Bapak mimpi Bisa Tapi yang paling menarik Beliau ingin menunjukkan Kepada kita Sebuah kisah Bagaimana seorang anak Taatnya kepada ayah Dan disitu kemudian Timbal baliknya Bagaimana seorang ayah Merawat anak Sampai anak Begitu taat kepada ayahnya Apa jawab anaknya Ya abati Lihat Bukan ya abi Bukan ya bu Ya abatif Al Ma tu'mar Satajiduni Insya Allahu Minas sabirin Ya abati Duhai ayah Demi sayang nanda Kepada ayah Dan hormat nanda Pada status ayah Sebagai rasul Sebagai nabi Dan sayang nanda Kepada ayah Sebagai ayah Nanda biologis If'al Cepat kerjakan sekarang Jangan ditunda Ma tu'mar Apa yang diperintahkan oleh Allah Apa yang diperintahkan oleh Allah Perhatikan Kalau anak dirawat Didekatkan dengan Allah Sudah tidak ada yang lain Dalam dirinya Kecuali Allah saja Allah 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 Bapak ibu punya anak Baru lahir Dekatkan Kasihkan misalnya Bacaan Quran Bacaan Quran Dekatkan dengan masjid Dekatkan dengan Al-Quran Lama-lama yang keluar Dirisannya pertama kali Al-Quran Kalimat Kalimat Mau disuntik Dibawa ke rumah sakit Begitu akan disuntik Kalimat yang keluar Astagfirullah Ampuni saya Allah Astagfirullah Ampuni saya Allah Memang indikasi itu Ya Beda ketika dia diberikan Banyak mainan Banyak tontonan Robot-robotan Mobil-mobilan Yang keluar Kena akan beda Disuntik Yotayo Yotayo Kan lain Hah? Paham ya? Nah itu Itu Abi Buya Dan Abadi Itu untuk pengetahuan Sekarang apa pertanyaannya Mari kita jawab Saya sepanjang ada pengetahuan Saya coba terangkan Sedapat mungkin Apa yang saya mampu terangkan Sehingga Anda paham nanti Nah cuma mohon maaf Ini sebutan Ini umum Maksudnya Isyarat Kalau ada Komunikasi antara orang tua Dengan anak Cari kata-kata yang menyenangkan Tidak harus dengan nama yang sama Karena ini kan dalam bahasa Arab Boleh Anda panggil dengan bahasa-bahasa Sesuai dengan kulturnya masing-masing Misal ayah Untuk hormat Boleh Ya Ada daddy Ada papi Ada papa Dan seterusnya Silahkan aja Anda panggil anak pun Tidak harus Kemudian dengan panggilan bunaya Ya bunaya Kan bukan bunaya Aku kan asip Anda boleh Sayang Ya cantik Ibu Anda juga tidak harus pakai bahasa Arab Kalau memang tidak paham Kalau paham silahkan Umi Umaya Silahkan Tapi kalau belum paham Jangan coba-coba Mama boleh Silahkan Silahkan Anda pulang dari sini Pengajian Pengen mempraktekan Tapi ibu Anda belum paham Ya mati Kata ibu Anda Eh mama belum mati Hata Berat Umi Sampai Cu